Intro Meski dinilai pemain bagus, gelandang arema Evan Dimas disebut Fernando Valente tergolong pemain individual. Penilaian ini diberikannya menanggapi pertanyaan awak media tentang kembalinya Evan Dimas pasca pemulihan cedera. Evan tampak tampil dalam laga uji coba melawan NZR FC di Stadion Gajayana Kota Malang hari Sabtu kemarin. Sebelumnya pemilik jersey bernomor punggung 9 ini memang absen dalam beberapa laga sejak Fernando melatih arema. Jadi sang pelatih hanya melihat penampilan Evan dalam sesi latihan dan laga uji coba kemarin. Fernando mengatakan, Evan Dimas pemain yang bagus, sama seperti pemain lain yang kita punya. Dia punya potensi yang bagus, bahkan jika dibandingkan dengan pemain-pemain yang lebih mudah darinya. Tapi kadang dia berpikir bermain untuk dirinya sendiri. Fernando menegaskan, cara bermain arema di tangannya lebih mengedepankan permainan kolektif, bukan individual. Jadi mau tak mau, Evan Dimas dan sejumlah pemain yang kerap memanfaatkan kemampuan individualnya harus bisa menyesuaikan diri. Seperti diketahui, sejak ditunjuk sebagai pelatih arema, Fernando mencoba menanamkan konsep dan ide-idenya. Tujuannya tentu untuk mengangkat performa tim dari zona degradasi. Fernando menambahkan, Evan Dimas harus berpikir bermain untuk tim. Jadi pemain harus paham semuanya. Kita ini nggak bermain sendirian di lapangan. Kita perlu bermain sesuai dengan ide yang kita jalankan. Ada dua asisten pelatih asing, Fernando Valente, yang akan membantunya saat latihan. Yaitu Nelson Litau dan Daniel Chaves. Keduanya berasal dari Portugal. Nelson dan Daniel akan menjabat sebagai asisten pelatih. Jadi pelatih keeper masih tetap dipercayakan kepada Gali Firmansyah. Sebelumnya beredar kabar jika Fernando akan membawa satu asisten pelatih dan satu pelatih keeper. Fernando mengatakan, untuk saat ini kami lebih membutuhkan dua asisten pelatih ini karena mereka juga nantinya bisa membantu kerja pelatih keeper. Kami bisa meningkatkan kerja Gali juga. Dua asisten pelatih ini tiba pada hari Sabtu, 9 September 2023. Setelah itu, hari Rabu, tanggal 13 September, squad Arema baru ke Bali menjalani pemusatan latihan. Fernando menjelaskan tujuan membawa dua asisten pelatih asal negaranya. Salah satu di antaranya adalah pernah jadi asistennya ketika melatih klub China Shandong Taishan. Fernando menambahkan, satu pernah bekerjasama dengan saya di China, sedangkan satunya belum pernah. Tapi dia punya lisensi UEFA A dan fokus pada sports science. Bisa membantu Gustavo Almeida, Carlos Loco Lingoy, dan lainnya yang mengalami masalah cedera. Fernando juga menjelaskan tujuan lain membawa dua asisten pelatih asing, terutama meningkatkan kedisiplinan dan konsentrasi pemain. Fernando menambahkan, selama beberapa hari di Malang, mereka akan bekerja melihat situasi di klub, apa yang harus mereka kerjakan. Setelah itu, dia akan membantu tim ini lebih disiplin dan meningkatkan performa tim. Intinya, dua asisten pelatih ini paham apa yang diinginkan Fernando dan paham apa yang harus dilakukan. Saat ini, Arema punya dua asisten pelatih, yaitu Kuncoro dan Siswantoro. Jika tetap menggunakan keduanya, Fernando butuh membuat asisten lokal memahami apa yang diinginkannya. Justru saat ini efek Januar yang menjawab video analis Arema lebih dekat dengan Fernando, karena dia bertugas sebagai penerjemah. Terima kasih telah menonton!